Kebakaran hebat disertai ledakan terjadi di gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM jenis solar di lingkungan Kogem, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Tidak ada korban jiwa, namun akibat kejadian tersebut belasan drum bekas berisi solar, serta satu unit truk ikut ludes terbakar. Pria yang awalnya berusaha mengabadikan gambar dengan ponsel ini langsung kontang panting saat ledakan tiba-tiba terjadi dari lokasi kebakaran. Dengan paniknya, ia berusaha menjauh untuk menghindari api yang tiba-tiba membumbung ke udara. Peristiwa tersebut terjadi di lingkungan Kogem, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Dugaan sementara, lokasi kebakaran tersebut merupakan tempat penimbunan BBM ilegal jenis solar. Ledakan kembali terjadi saat petugas pemadam berusaha menjinakkan api. Api baru berhasil dipadamkan setelah empat unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Warga mengaku tidak mengetahui secara pasti bangunan apa yang terbakar karena aktivitasnya tertutup oleh rerimbunan pohon dan jauh dari jalan. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, Ayus melaporkan.